Intro Halo Hatsas semuanya Balik lagi nih sama gue Edo Sorry ya udah agak lama gak keluar nih Karena gue hari ini baru vaksin kedua Akhirnya gue dapet vaksin dosis kedua Jadi dari kemarin gue juga lagi sibuk untuk ngurusin sekolah Jadi kita balik lagi hari ini untuk ngobrol santai tentang piringan hitam Kali ini gue pengen ngajak kalian ngomongin sejarahnya Dan juga jenis-jenis piringan hitam Biar kalian semua pada beli piringan hitam Ketawanya bapak-bapak banget ya Oke langsung aja Jadi kalau misalkan kalian tau sejarahnya gramofon atau piringan hitam Itu pasti kalian langsung denger yang namanya Thomas Alva Edison Ya kan? Nah ternyata yang pertama kali buat atau menemukan alat dan jenis perekam suara itu adalah orang Perancis Nah awalnya sebelum Thomas Alva Edison itu namanya Ada yang namanya Eh ada yang namanya Charles Cross dia fisikawan Perancis Dia itu fotografi juga Jadi kalau apa-apa biasanya penemu atau sejarah itu biasanya orang Perancis ya Makanya salah satu yang membuat gue happy banget walaupun kuliah gue berat banget disini adalah Budaya dan sejarah Perancis ini Termasuk dengan yang pati dan gramofon yang akan gue citain sama lo Nah namanya Charles Cross Ini gue sampe beli nih ini Tanya nih ya Mana itu tadi Nah ini dia Eh apa namanya Stempel ya Apa namanya Perangku Jadi Charles Cross ini Dia itu tahun 1877 Menemukan cara untuk merekam suara manusia atau musik di scene yang disebut namanya paleophone Paleophone itu sebenarnya kayak phonograph Tapi karena paleo jadi dia mau bilang ini awalnya makanya disebutnya paleophone Ini Charles Cross yang buat pertama kali Tapi entah gimana 1878 Ya akhir-akhir 1778 Thomas Alva Edison Dia mendeklir Mengklaim bahwa Dia penemu phonograph Bentukannya sama Silinder Bedanya Punyanya si Charles Cross itu kurang bagus Suaranya kalau dia dicampur sama timah Nah jadi 1878 itu Thomas Alva Edison Mendeklir bahwa dia orang pertama penemu phonograph Padahal sebenarnya sejarahnya itu Charles Cross duluan Tapi ya Kalian tau semua kan Skandalnya Thomas Alva Edison Dan sejarahnya kan Bagaimana dia ribut sama Tesla Mobil listrik ditemui sama Tesla Tapi gak diapapain Baru sekarang heboh tahun 2000an ini Kita tau mobil listrik Atau dengan lampu Ada listrik AC DC nya Tesla Dan ya kalian tau lah semua skandalnya tentang si Thomas Alva Edison Tapi pertama kali yang menemukan orang Prancis Bahkan Tahun 2008 itu Ada peneliti di Prancis juga menemukan Sebelumnya Si Charles Cross itu Udah ada yang namanya Pono Autograph Ditemukan dari kertas karbon hitam Yang pakai digital Itu direkam Dan di tahun 1860 Itu ada yang namanya Edward Leon Scott de Martangville Ya bahasa Prancis nih Edward Leon Scott de Martangville Nah dia sudah bisa merekam Suara Claire de Lune Nah ini kita dengerin dulu ya Rekamannya kayak gini Tampaknya Rekamannya kayak gini Rekamannya kayak gini Nah itu yang pertama kali ditemukan tahun 2008 ini nih Rekamannya kayak gitu serem banget ya Tahun 1860 itu lagi-lagi orang Perancis sebelum Thomas Alva Edison itu sudah menemukan tentang alat perekam suara yang disebut dengan Fono Autograph Sama juga tahun-tahun 1800-an itu intinya adalah mereka-mereka itu menemukan perekam suara itu bentuknya silinder Jadi Thomas Alva Edison akhirnya ngelewatin si Edward Martangville tadi Lalu Charles Cross entah dia mengklaim atau tidak dia kerjasama atau enggak Tapi satu tahun setelah Charles Cross itu klaim dia menemukan Thomas Alva Edison memperkenalkan dan mengklaim dia menemukan fonograf Ini kayak gini suara pertama kalinya si Thomas Alva Edison Nah kalau misalkan tadi sejarahnya itu kayak gini nih silindernya Nah jadi yang namanya alat perekam atau fonograf itu sebenarnya bukan piringan hitam awalnya Tapi silinder hitam Nah ini tahun-tahun 1870-an Ini punyanya merah pati Nanti dulu sebentar pati nanti masuk sejarahnya ya Lalu tahun 80-an lagi dua tahun setelah itu ada yang namanya Emile Berliner Berliner kalau Perancisnya Kalau Inggrisnya apa ya Berliner? Berliner Berliner Emile Berliner Berliner? Nah tapi kalau Perancisnya Emile Berliner Nah makanya dia mengklaim atau menemukan giringan hitam pertama kali Jadi memperbaiki versinya Thomas Alva Edison Dan kenapa? Karena pemutar atau fonograf kala itu, itu gampang banget pecah Kayak punya gua Ini pecah Gua beli Pecah Wajin Pencil banget kan gua kan Dan gak efisien Jadi nyimpennya itu mesti pakai abung busa begini Ini 18-an, 80-an, 70-an Nah itu gampang banget pecah Dan nyimpennya juga repot Kayak gimana dilemari kayak gini kan kayak apa ya Kayak nyimpen apa nih ya? Nah baru akhirnya si Berliner ini Dia Amerika-Jerman campurannya Akhirnya menciptakan piringan hitam Gramophon Nah kenapa sih namanya kita nyebut Gramophon? Karena si Emile Berliner ini yang akhirnya buat perusahaan Namanya Gramophon & Co Kutunya apa ya? Company Gramophon & Co Karena orang itu susah nyebut fonograf-fonograf Atau selak-selak atau segala macem Ngomongnya Gramophon Nah akhirnya kebiasaan latas sampai sekarang Mau jenis apapun disebutnya Gramophon Mau alatnya, mau piringannya Nyebutnya Gramophon Nah itu yang kayak sebelum videonya gue bilang Odol gitu kan Odol itu kan merek Maksudnya kan si pasta gigi gitu kan Nah ini nih contohnya nih Mereknya Gramophon Dan gue happy banget nih Ini gue temukan di Paris Dia udah gabung sama His Master Voice atau HMV Jadi Gramophon itu nyitain Itu lagi anak cabang namanya His Master Voice HMV yang paling terkenal itu ada gambar anjing sama fonografnya nih Di sini nih Jadi pertama kali piringan hitam Atau silak atau si punya Gramophon Company itu Dia itu hanya satu sisi Cuman satu bagian ini aja Bagian sini Ini kosong Gak ada Cuman mereknya doang nih Gramophon Gak kan gak sih Gramophon Tuh ada coraknya Gramophon Dan lagi-lagi gak efisien Karena cuman satu lagu Atau sekitar 3 menit Satu musik di satu muka saja Belakangnya cuman merek doang Gak ada apa-apa Nah ini cuman 78 RPM Atau rotation per menit Dia sangat cepat Otomatis lagunya juga satu muka sangat cepat Karena apa? Karena mesinnya ini Ini salah satunya Mesinnya itu Mampuannya cuman membaca Kecepatan 78 Dan diengkol Maupun pake listrik Nah baru abis itu Setelah perkembangan piringan hitam si Emil ini Emil bandnya Itu masuk yang namanya Pate Pate itu awalnya Company keluarga namanya Pate Frere Frere itu artinya brother Brotherhood Jadi Pate Frere itu ada dua nih Ada kakaknya Charles Charles Kalau Pate saya gak Charles nih Charles Pate Yang kedua Emil Pate Nah si Emil Pate ini Yang akhirnya buat Pate Ponegraf Pate Frere Company Nah ini lawannya si Kiss Master Voice-nya si Emil yang punya Grammar Fone Company HMV Nah Sama-sama Emil nih Emil perang lawan Emil nih HMV itu akhirnya juga membeli Pate Frere Tahun 1929 Si Pate akhirnya kalah Kenapa kalah? Karena Kenapa? Komizi Selamat kerana